Seperti kebanyakan desa di Afrika Selatan, Pankop hanya mendapat sedikit aliran listrik ataupun internet. Menonton film menjadi sebuahan langka yang disajikan kelompok bantuan Sunshine Cinema. Kelompok ini membawa proyektor film bertenaga surya dan pengeras suara ke wilayah terpencil yang miskin. Mereka juga memberikan pekerjaan bagi operator seperti Lerato Atlawa yang mengatakan film-film Afrika yang mereka pilih tidak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi. Menurut pemerintah Afrika Selatan, hampir dua pertiga pemuda di bawah usia 24 tahun menganggur dan ini meningkatkan peluang melakukan kejahatan, terutama di kalangan muda. Program bimbingan untuk anak laki-laki menjadi tuan rumah pemutaran film Riding with Sugar, sebuah film Afrika Selatan yang mengangkat isu xenofobia. Sunshine Cinema dijalankan dengan dana sumbangan dan dimulai satu dekade lalu di Afrika Selatan, tapi kemudian menyebar ke negara tetangga Zimbabwe, Zambia, dan Malawi. Mereka siap memperluas operasinya lebih jauh ke seluruh Afrika menurut salah satu pendirinya. Menurut Sunshine Cinema, tujuan mereka adalah memicu percakapan tentang isu-isu yang berdampak pada warga Afrika. Mereka juga menawarkan kursus daring bagi warga negara berkembang, serta beasiswa bagi warga tidak mampu tentang cara menggunakan media yang membawa dampak. Dan bagi komunitas terpencil seperti Pankop, dampak dari bioskop bertenaga surya ini adalah membawa harapan bagi dunia yang lebih baik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!